Ya ini pintu tol di pulau Gebang ya ini adalah tol cakung ke arah kelapa gading ini pintu keluarnya ternyata untuk masuk ke tol itu lewat di setelah pintu masuk tol cakung nanti ya Oh ini untuk keluarnya jadi orang-orang kelapa gading yang mau ke sini lebih deket mau ke harapan Manindam ke Pekasi lewat ini 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 baru diresmikan tanggal 23 Agustus 2021 oleh Pak Jokowi kemarin jadi ini yang dibawah ini adalah jalan raya Pekasi juga udah lumayan rapi daripada tiga tahun yang lalu ya tiga selama tiga tahun itu proyeknya panjang dan lama sekali bikin macet sekarang udah lancar ini mungkin kurang apa ya Taman-tamannya mungkin belum ditapikan yang gini nah ini sekitar satu kilometer ini baru berbang tol masuknya nanti kalau kita mau apa gading dari harapan indah sekarang lebih cepet tidak lewat jalur bawah tapi lewat jalur atas yuk nanti kita lihat ya nah ini pintu gerbangnya ya jadi kalau ke kiri kita ke Talcur bisa ke Bogor bisa ke Cikampe nah kalau lurus itu ke kelapa gading ya nanti bisa sampai ke kemayoran nantinya jadi kita disuruh lurus nah ini kelapa gading sunter lewat tol kita cobain ini kok kita sendiri nih ya ya kita coba ya kok ngeri ya dari depan belakang kita sendiri nih kita udah nggak masuk macetan lagi Jalan Raya Bekasi yang kalian kerja di Jakarta dari tahun apa yang mau kulineran yang orang harapan indah bisa lewat sini ya kita coba gitu oh belakang ada ada kok ini apa masih gratis ya kok belum ada pintu talnya apa pintu keluarnya nanti bayarnya kurang tahun ya yang mau kulineran yang orang harapan indah bisa lewat sini ke kelapa gading nggak lebih dari 30 menit udah sampai bagi kalian yang orang-orang Bekasi yang biasa lewat Jalan Raya Bekasi pasti kalian merasakan tuh macetnya yang dibawah ya setiap pagi dari mulai jam 5 sampai jam 9 pun masih macet banget tapi sekarang agak berkurang karena jalanan yang dibawah pun juga diperlebar ya karena ruku-ruku yang ada di sampingnya itu daripada digusur jadi lebih lebar sekarang daripada dahulu ya ini terus terang kita lambatnya jalannya cuma 60-70 karena belum belum pernah ini benar-benar hari kedua setelah dibuka ya jadi baru tanggal 23 Agustus saya masukin tanggal 24 Agustus kita pelan-pelan aja nggak kebayang ya nanti kalau sampai tembus ke Kemayoran jadi kita mau jalan-jalan ke PRJ mau ada ada apa itu IMS motor show bisa cepet sekali ke Kemayoran dan Kemayoran ke Ancol pun juga dekat jadi kalau ke Ancol bisa lewat sini lalu alternatifnya kalau stasiun Senen juga bisa lewat Kemayoran jadi kemana-mana dekat ke daerah Gunung Sahari mau ke Glodok lewat Kemayoran dekat ke tangan ke pasar baru dan lain sebagainya ini keloknya terlalu ya ini kita di atas sampai nggak tahu ini lewatnya mana ini depan udah Kelapa Gading tuh karena towernya udah kelihatan tower-tower di daerah Kelapa Gading oh kalau nggak salah ini bisa sampai sunter ya tadi tulisannya sunter jadi kalau yang kerja di Astra ya bisa dekat nih ke sunter jadi kita bisa ini lewat samping Mall of Indonesia ya MOI ini depan itu udah Mall of Indonesia udah kelihatan tapi kalau kalian mau Kelapa Gading ini ada tulisannya tuh depan sudah exit Kelapa Gading 1 km lagi udah bisa exit atau lurus terus ke sunter ya untuk kalian aku cobain deh nanti sampai sunter ya buat kalian biar sama-sama tahu mana saya juga baru sekali ini lewat jadi dari Harapan Indah atau dari Bekasi ke Mall of Indonesia lewat sini lebih dekat kita lihat apakah yang ke sunter masih udah dibuka atau belum jadi ini ya 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 alas ya 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 duven ya ya sampai kelapa gating dulu jadi ini di atas itu nanti lanjut ke sunter ya tapi ini belum dibuka dan ini bayarnya ternyata di pintu keluarnya kita lihat ya berapa nanti dari pintu tol cakung ya sampai ke kelapa gating berapa kita lihat berapa anda nggak keluar ya harus pencet ini dulu tadi udahlah nanti kita lihat di Google nah ini kita keluarnya di buletan yang kelapa gating itu ya yang kalau lurus Mall of Indonesia itu nanti kalau ke kiri ke area rawa Mangun ya ke kanan bener-bener cepet banget ya cepet cepet langsung cepet jangkau bikulineran bisa lewat tol tadi ya oke sekian dulu info dari kita semoga bermanfaat bagi warga khususnya warga pekasi bye bye selamat menikmati